selamat menikmati untuk orang Karawang Tengmah pasti apanya tempat iya gitu termasuk saya saya ke apa meskipun bukan salah satu dari tukang mantap-mantap adventur saya ini sekarang sedang berada di sebelah barat stasiun Karawang ya tapi ingat ya bro saya kesini bukan mau nge-review tempat mantap-mantap tetapi hanya sekedar melihat bekas rangka jembatan bener ini mah asli bukan bohongnya jadi bekas jembatan ini hanya bisa terbujur kaku di sebelah barat stasiun Karawang ya setelah jembatan ini purna tugas untuk menopang beban kereta api yang melintas diatasnya akhirnya eks jembatan kereta api ini pun dipensiunkan ya dan pastinya tanpa pesangon yang ada nantinya jadi besi tua udah biasa ya bentang jembatan ini sudah dipotong karena aslinya bentang jembatan ini memiliki panjang yang lumayan cukup panjang bisa dilihat ini bekas pemotongan bentang jembatannya di sebelah sana itu juga ada rangka bekas jembatan sepertinya kalau saya lihat dari sini bentang jembatan itu masih utuh ya belum dipotong dan ternyata benar yang ini itu benar-benar masih utuh tetapi kalau saya lihat-lihat dengan sesama bentang jembatan ini lebih pendek dari yang tadi ya ukurannya bukan panjangnya tapi tingginya jadi di tempat ini itu dijadikan tempat penyimpanan bekas-bekas prasarana yang sudah tidak terpakai lagi nah seperti di area ini ada beberapa bekas wesel terus di tadi di sebelah sana juga ada bekas bantalan juga bekas jembatan juga ya karena cuaca kali ini sangat panas sekali ya padahal kalau saya pergi keluar kota sudah pasti hujan biasanya apa mungkin beda server ya saya juga kurang tahu oke lah sekarang saya akan lanjut melihat ke sebelah timur stasiun kerawang tepatnya ke dipo lokomotif kira-kira ada sesuatu apa di dipo lokomotif tersebut langsung saja cat cus sekarang saya sudah sampai di sebelah timur stasiun kerawang coba lihat ya pemirsa aduh ini mataharinya sudah pas banget di ubun-ubun ini mah jadi panasnya benar-benar pol ya di dipo lokomotif kerawang ini terparkir lori inspeksi mungil dan di sampingnya ada kereta api MPT atau multi-tight temper matisa ayo kita coba lihat ya lebih dekat kereta-kereta spesial itu kereta spesial enggak pakai telur enggak kayak martabak ya karena sekarang tempat ini sudah menjadi tempat steril jadi enggak bisa bebas masuk kayak dulu lagi kalau dulu kan bisa mau masuk mau foto-foto mau apa juga bebas kalau sekarang ya wayana lah sudah enggak bisa lagi karena memang sudah benar-benar dipungsikan kembali jadi semenjak dipo ini sering digunakan sebagai tempat parkir kereta-kereta api pemeliharaan jalan rel tempat ini jadi sangat tertutup kecuali untuk petugas gitu ya paham sih ya takutnya kan ada orang iseng masuk terus berbuat tidak-tidak terhadap semua yang ada di dipo apalagi bermain-main dengan kereta apinya takutnya iseng nyopotin apa gitu nyopotin rodanya terus bawa pulang kan beduh berbahaya nanti keretanya gak bisa jalan matisa SR3 1302 terparkir di dipo lokomotif karawang padahal biasanya kalau sedang ada perawatan jalan rel di dipo lokomotif ini penuh sama MTT TMC dan rekan-rekannya biasanya cuman sekarang lagi sepi ya wait oke kita lihat disini ada yang aneh ini logo baru PT kereta api oh ternyata ini tempelan tuh logonya ini terbuat dari scotlet ya bukan cat coba lihat ya di ujung sebelah kirinya masih terlihat logo lamanya nah di sebelah matisa ini terparkir lori inspeksi lori ini bermesin mobil biasanya dan dimodifikasi sedemikian rupa hingga jadilah mobil kereta eh maksudnya kereta api mobil aduh kereta inspeksi maksudnya coba bisa dilihat ya lampu depannya juga masih menggunakan lampu mobil kayak mobil-mobil tahun tua biasanya ya lampunya juga tapi si kecil ini sepertinya sudah full AC dong bisa dilihat ya di atasnya itu ada blowernya terus di belakang juga ada seperti apa ya generator gitu ya buat ngebangkitin AC kayaknya gitu jadi kayak AC split yang ada di kereta maksudnya nah lori kecil ini menggandeng lori kecil lagi di belakangnya cuman sayangnya lori di belakangnya itu hanya berpendingin AG alias angin gelebu angin alami gitu ya dari luar kalau kereta lagi melaju kencang anginnya itu sangat besar sekali kalau keretanya pelan ya wayahnya panas oke lah mungkin segitu saja ya tentang penghuni-penghuni di polo kompetif Karawang sekarang saya akan mencoba spotting kereta api di area stasiun Karawang ya mudah-mudahan ada yang lintas ya karena bisa pemirsa pahami ya kalau sekarang kan lagi masa pandemi jadi keretanya benar-benar jarang sekali yang lewat dari tadi hingga sekarang saya belum melihat kereta api melintas satupun mudah-mudahan saja ada yang melintas ya oke pintu perlintasan kereta api yang berada di jalan tuparep sudah menutup dan lampu sudah berwarna hijau sebentar lagi kereta api akan melintas cuman saya tidak tahu kereta api apa yang akan melintas di stasiun kerawang ini ya tapi biasanya kalau siang begini kereta api kontainer biasanya ya KLB nah untuk lokomotifnya sudah terlihat jelas itu CC206 ternyata benar ternyata benar kereta api kontainer akan melintas langsung di stasiun kerawang masih jauh ya lumayan jadi sabar saja menunggu kereta api ini melintas oke terlihat sangat pelan sekali padahal kecepatannya lumayan cepat karena memang kondisinya kereta api masih jauh kereta api klb kontainer sudah memasuki area peron stasiun kerawang disambut oleh petugas stasiun kerawang terlihat 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 Oke, kereta api KLB kontainer melintas langsung di stasiun Kerawang Dan kereta ini pun kereta yang saya tunggu-tunggu dari tadi ya Karena tidak ada satupun kereta api yang melintas semenjak saya disini Jadi, saya tutup saja video ini sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih